ini adalah perempuan yang melakukan operasi plastik merubah dirinya menyerupai kuda DJ Horsel Gil sebutan terkenalnya memang seorang artis DJ menurut beberapa wawancara dia mengaku merubah dirinya seperti selayaknya kuda adalah karena zaman sekarang sudah kian banyak artis sehingga dia rela melakukan hal kontroversial tersebut untuk mempertahankan popularitasnya dan akhirnya berhasil kalau tempat kita kayaknya semakin menonjol gunungnya semakin pula terkenal brai ini bukan air hujan ataupun air yang dikeluarkan dari pohon brai beberapa negara banyak terdapat tongeret atau dengan sebutan cicadidae ketika musimnya tiba mereka biasanya akan menghisap pohon tertentu lalu langsung mengeluarkannya selayaknya seperti kencing bersama jadilah seperti air hujan beberapa negara juga menyukai tongeret ini untuk dikonsumsi karena selain rasanya gurih juga manis tongeret menyukai pohon yang menghasilkan getah yang manis jadi wajar membuat tongeret rasanya manis brai inilah seorang pria memanjat gedung 19 lantai untuk menyelamatkan ibunya yang terperangkap kebakaran brai pada tahun 2019 jermani yang berusia 35 tahun melakukan tindakan heroik untuk menyelamatkan ibunya dari sebuah gedung yang terbakar dia memanjat gedung 19 lantai dengan tangan kosong karena gedung tersebut masuk evakuasi dan diblokir ibunya yang sedang sakit terbaring lemas tak mampu berjalan hingga sang anak tiba lalu menggendongnya dan bisa dibawa keluar dia disambut oleh banyak orang dan mendapatkan tepuk tangan seperti pahlawan tindakan berani jermaini telah menginspirasi banyak orang dan menunjukkan betapa kuatnya ikatan keluarga dalam situasi kritis brai sungguh pilu brai awal tahun ajaran baru beberapa sekolah dasar negeri di Kalimantan tidak dapat mulit baru mirip seperti Jepang sekolah tersebut nantinya terancam akan ditutup bedanya Jepang minim keturunan adapun Kalimantan masyarakatnya memilih memasukkan anaknya ke sekolah min atau madrasah ibtidaiyah negeri bisa dibilang berbasis islami dan kemungkinan besar nantinya jika sudah lulus akan dimasukkan ke pondok pesantren masyarakat sekarang sadar akan pergaulan anak sekolah zaman sekarang gimana menurut kalian brai kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik bukti support kalian tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya